Hai 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 gimana dimana dimana apa ini dan oke gimana gue simpan barangnya barang-barang ini tapi hai 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 dimana dimana ini dan eh dimana melepaskan barang-barang 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 apa ini apa yang setelah bingk semuanya terlebihi yaitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapsul warna hijau, 300 butir. Kemudian, bahan belum jadi, berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung berat total 9,7 kg. Kemudian, berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD-19, bubuk MD-IH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD dengan berat total 43,7 kg. Kemudian, satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan understand lab dan alat komunikasi. Sementara, total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Untuk, ada 2 tersangka yang di DPO. Kemudian, tentunya akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyidik dalam hal ini gabungan antara Baris Krim, Borda Banten, dan Jawa Tengah Bia Jukai untuk menelusuri salah usul daripada prekursor, kemudian importasi mesin yang digunakan, dan siapa yang akan mendanai daripada laboratorium gelap pembuatan ekstasi di... Kepolisian gerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan di kawasan Pasar Kemis, Tangerang. Penggerebekan juga dilakukan bersama dengan Bia Cukai, Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto hadir dalam ekspos barang bukti dan tersangka yang dilakukan di TKP Penggerebekan. Agus mengatakan ada total 4 tersangka, 2 di antaranya diamankan saat penggerebekan lokasi serupa di Semarang. Pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang ini merupakan jaringan yang sama. Dari penggerebekan pabrik ekstasi rumahan di Tangerang diamankan ribuan pil ekstasi yang sudah dicetak. Mesin pembuat ekstasi, hingga bahan-bahan mentah pembuatan ekstasi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap 2 orang produsen serta barang bukti lainnya. Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, Kedua orang yang berhasil diringkus yaitu TH39, yang berperan sebagai peracik dan N yang berperan sebagai pencetak ekstasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa ribuan butir pil ekstasi siap edar. Agus memaparkan, mesin cetak yang diamankan oleh polisi mampu memproduksi ribuan pil ekstasi per jam. Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi Herianto menambahkan, polisi pun menyita berbagai macam prekursor seperti serbuk galatium, medete, serbuk putih magnesium, dan serbuk pentilon dengan total berat 46.250 gram. Menurut Rudi, para tersangka mengaku disuruh oleh seseorang berinisial B yang kini sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Akibat perbuatannya, para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dua tersangka di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dan kemudian ada dua orang yang saat ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Peran dari empat tersangka yang sudah ditangkap pada saat ini adalah mereka disebutkan sebagai seorang koki yang bertugas untuk memproduksi ekstasi tersebut di dalam perumahan yang kemudian sudah dilakukan penggerpekan pada saat ini. Sedangkan dua orang yang dinyatakan sebagai DPO disebut sebagai orang yang memberikan instruksi ataupun memberikan upah kepada empat orang ini untuk menjalankan aksinya. Kronologi penangkapan ataupun penggerpekan yang dilakukan oleh Polri terhadap dua pabrik ekstasi yang berada di Tangerang, Banten dan juga Semarang, Jawa Tengah. Ini pemirsa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Dijen Beacukai. Informasi dari Beacukai menyebutkan bahwa ada mesin yang mencurigakan, mesin yang diduga mampu memproduksi obat-obatan datang dari wilayah Cina masuk ke Indonesia. Dari awal pencurigaan tersebutlah kemudian Dijen Beacukai meneruskan informasi ini kepada pihak Polri dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Setelah dilakukan penggerpekan dan di dua lokasi tersebut, ditemukanlah kemudian dua pabrik ekstasi tersebut yang mampu melakukan produksi hingga 50 ribu butir ekstasi. Kita akan coba dengarkan pemirsa konfensi persi yang saat ini berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Baik, pemirsa kita akan dengarkan konfensi persi yang berlangsung di Tangerang, yang akan disampaikan oleh Kabar Skrim Polri, Komjen Paul Agus Andrianto. Kesempatan rilis siang hari ini, hadir bersama saya, Bapak Kapolda Banten, kemudian Direktur Interdiksi dari Pia Jukai, Diriti Pit, Narkoba, Kabar Skrim Polri, Kadi Pernas, Karo Pernas Mabes Polri, Jajaran Polda Banten dan Jajaran Bia Jukai, hadir dalam rangka EXPUS Landestand Lab atau Lab Public Lab, jaringan internasional di wilayah Kabupaten Banten, Provinsi Banten dan Jawa Tengah, yang sehari ini akan kita laksanakan EXPUS. Mereka-mereka media bahwa kasus ini merupakan bentuk kerjasama yang sudah kesekian kalinya antara jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajaran Direkturat Jenderal Bia Jukai, Kementerian Keuangan, untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, utamanya mencegah adanya terima kasih. Terima kasih.